Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Aqua scraper dimanapun anda berada Hai pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat alga scraper DIY ya temen-temen ini gambar teknisnya kayak gini ya temen-temen seperti ini Oke ada pun bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat tutorial ini yaitu pertama kali adalah pipa PVC yang sudah dipanaskan dan di dibuat flat kayak gini ya temen-temen ini fungsinya nanti untuk membuat ragum pisau silet nah ini untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ini silahkan teman-teman membuat ya istilahnya itu sketsa kayak gini ya temen-temen skets gambarnya dan nanti dipotong ya dipotong kayak gini dan ini ukurannya kalau temen-temen ingin membuat seperti yang saya buat ini ukurannya empat setengah sentimeter kali empat setengah sentimeter nah ini untuk mempersingkat waktu sudah saya buatkan kayak gini ya temen-temen ini sebanyak dua biji ya temen-temen nah seperti ini nah ini nanti fungsinya hanya untuk mencekam pisau siletnya ya seperti ini ya temen-temen nah kayak gini Oke bahan yang kedua ya yaitu ini temen-temen murbaut kayak gini ya ini saya beli harganya cukup murah sekali 1000 rupiah dapat empat ya kemarin dan yang bahan yang nomor tiga yaitu pipa kayak gini ya ini pipa yang kecil itu temen-temen yang biasanya digunakan untuk membungkus instalasi listrik di rumah ya Nah kayak gini ini harganya 7500 kemarin saya beli per 4 meternya ya kecil kayak gini nah oke kita praktek aja ya temen-temen ini saya tidak akan mempraktekkan ya temen-temen tapi sudah apa ya istilahnya itu sudah saya bikin menjadi jadi saya hanya ingin menerangkan aja ya temen-temen ini sangat mudah sekali untuk dipahami ya jadi enggak usah prakteknya itu gimana gimana enggak usah ya ini cukup sudah jadi jadi ya tinggal nyimak aja ya temen-temen nah ini fungsinya nanti kan kayak gini temen-temen nah nah ini silahkan dilubangin ya dilupakan kayak gini nah ini fungsinya untuk kayak gini ya temen-temen nah ini nanti bautnya masuk dari sini terus bautnya masuk dari sini ya nah kayak gini untuk mempermudah ya temen-temen Hai nah ini tips penganu ya buat temen-temen misalkan mau beli murd bautnya silahkan piso siletnya ini dibawa di tokonya ya temen-temen di toko bengkel atau toko murd dan baut ya nanti di coba dimasukkan kayak gini ya harus masuk ya wajib masuk kayak gini ya temen-temen nah oke kita pasang aja untuk mempersingkat waktunya ya nah kayak gini nah ini yang satunya dimasukkan dari atas kayak gini juga oke setelah itu murdnya dipasang ya dipasang kayak gini nah kayak gini dikencangkan ya temen-temen ini seperti ini nanti jadinya nah setelah itu dikencangkan nah ini berhubung waktunya malam ya temen-temen ya berhubung waktunya malam nih apa kelebihan dari murd bautnya atau kelebihan dari bautnya tidak saya potong ya temen-temen tapi besok saya potong ya ini misalkan temen-temen mau buat ini silahkan dipotong ya biar lebih rapi ya Nah setelah itu ini pipa PVC tadi ya temen-temen silahkan dipanasin supaya leto ya dan dibuat kayak gini ya Nah setelah itu ya temen-temen nah seperti ini bentuknya lah ini saya kasih penguat lagi ya temen-temen karena biar agak kuat ya nah setelah itu seperti ini temen-temen nah ini bisa dibaut ataupun bisa dilem dengan pipa anu apa ya lem PVC itu ya temen-temen dibaut juga bisa ya tapi dalam video ini mau saya anu ya temen-temen mau saya alim aja ya biar cepet ya temen-temen nah ini seperti ini nah ini terus tempelkan kayak gini aja ya temen-temen nah cukup mudah kan temen-temen nah ngirit sekali ya ya dalam video-video saya memang kayak gitu ya temen-temen saya tidak akan membuat tutorial sesuatu yang sudah ada ya temen-temen jadi ini saya tidak akan membuat apa ya istilahnya tuh tutorial sama seperti istilahnya youtuber-youtuber yang lain ya yang mengulas tentang aquascape ya temen-temen saya tidak akan apa ya istilahnya tidak akan menyamai atau tidak membuat tutorial yang sama ya nah seperti ini temen-temen sudah jadi ya gampang sekalian oke temen-temen untuk video yang akan datang atau yang akan saya buat itu saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat anu apa alga scraper yang menggunakan aluminium ya temen-temen Oke cukup sekian aja ya temen-temen tutorial saya kali ini ya semoga tutorial ini bermanfaat bagi temen-temen khususnya penggemar aquascape dan aquarium ya ataupun ikan hias ya oke cukup sekian aja terima kasih sudah menyaksikan akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih maturnuhun sip hai hai hai